Intro Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berhasil menggagalkan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ilegal yang berada di daerah Kampung Rambutan. Diketahui rumah tersebut telah dijadikan tempat penampungan tenaga kerja yang akan segera diberangkatkan ke Timur Tengah. Dari hasil pemeriksaan terdapat 32 calon pekerja migran, 4 diantaranya hampir diberangkatkan dan 3 lainnya sudah diberangkatkan ke Timur Tengah. Para TKI migran ini rata-rata berasal dari berbagai daerah yaitu Jember, Malang, Banyuwangi, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu calon TKI ilegal mengaku mengetahui adanya pekerjaan ini dari salah satu sponsor dari daerah Malang yang nantinya akan diberangkatkan untuk para calon pekerja ke Timur Tengah. Pada saat melakukan penggerebekan, pelaku sedang tidak ada di lokasi. Rencananya para calon TKI ini akan ditampung terlebih dahulu di rumah perlindungan dan trauma senter. Dua hari berturut-turut ya, kemarin kita lakukan penggerebekan di satu tempat di Sondet, kita temukan 6 calon pekerja migran yang hampir saja diberangkatkan. Dan sekarang di sini kita temukan 28, ditambah 4, tadi tadi 32, dan 3 yang sudah diberangkatkan. Di total 35. Mereka berasal dari Jember, kemudian Malang, Banyuwangi, dan NKB. Mereka diberangkatkan untuk pekerjaan rumah tangga. Yang sebetulnya pekerjaan rumah tangga untuk Timur Tengah itu sudah dihentikan oleh pemerintah tahun 2015. Udah berapa lama, Bu, di sini? 15 hari. Bu, caranya dari mana, Bu? Kediri. Bu, ini di sini berapa banyak, Bu? Di sini, saya berapa banyak, Bu. 30 negeri. Itu datangnya barang-barang dari Kediri semua atau gimana? Beda-beda, maksudnya semua kumpul dari Kediri semua, dari Malang, itu yang cukup berat. Kalau yang lain, juga boleh berat. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencari dan Guntur. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencari dan Guntur.